Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Payubutra Motor Salam sehat, salam sejahtera Dan salam sukses selalu Buat para subscriber Dan pecinta otomotif tentunya ya Oke, kali ini ada Sedikit share Dan berbagi Video ataupun berbagi pengalaman Buat teman-teman Ini ada unit Grand Mag Ada keluhan Di disk breaknya ya bro Ini sebelah Kirinya sudah saya ganti ini Karena ini dua-duanya mau saya ganti Ini yang saya videokan Untuk sebelah kanan ya bro Ini disk breaknya karena Apa Ini pernah kehabisan kampas Sampai limit ya Sampai terkena Besinya ya Jadi disk breaknya Sampai begini ya, rusak Orangnya Orangnya minta ganti Sebenarnya ini untuk ketebalan masih Ada toleransi ya Ini masih bisa di scrub Di bubut ya Diratain lagi Tapi dengan catatan Untuk bubutannya harus betul-betul Center ya Biar enggak Ngetril saat pengereman Kalau hanya sekedar halus Gampang Tapi untuk Center nya itu ya harus Betul-betul Diusahakan ya Oke bro Jadi orangnya Minta ganti saja Dan Alat Disk breaknya Sudah ada ini Ini yang barunya ya bro Dari produknya Ini Datsu Tapi untuk Kualitas KW2 Apakah KW1 ini Untuk harga Di kisaran 250 Sampai 300an ya bro Untuk ketebalannya 24 mili Ya Disini ada tulisannya Oke bagi Para subscriber Ataupun Teman-teman Yang mengeluhkan Di disk breaknya Ataupun Pernah kejadian Kampas remnya habis Karena Dipaksa Darurat Akhirnya Kena Kalau Saya sarankan Kalau ininya Masih agak tebal ya Bisa diukur Kalau masih ada toleransi Boleh Di Scrap Ataupun Diluruskan Diluruskan ya Biar sama lagi Seperti ini Ya rata ya Tapi dengan catatan Harus betul-betul Center ya Cara mubutnya Gak boleh Ada Kemiringan Dan juga Ada alatnya juga Yang Tanpa melepas Ini Masih di mobilnya Ada itu alatnya Cuma saya gak Punya Itu lebih bagus Karena Senternya itu Lebih tepat Ya Oke bro ya Jadi Pertemuan kali ini Ada membahas Tentang Disk break yang Diganti Ataupun Penggantian disk break Yang rusak Akibat Kehabisan kampas Dan karena Ini juga Kayaknya Daerah Laut Pinggir laut Ataupun Di daerah Air asin Ini ya Karena Kropos sekali Ini bro Oke bro ya Kita bongkar dulu Rodanya Oke Oke bro Ini untuk sebelah kanannya Sama persis dengan Sebelah kiri tadi yang sudah saya Kasih contoh Ini juga mau saya ganti Nah ini ada Pengereman ya Hasil pengereman dari disk break yang ini Jadi untuk sebelah Diameter luar ini Gak ada pengereman sama sekali ya Dan di dalamnya ini hanya Sekitar 2 cm ya Disk breaknya yang Ada pengereman Jadi kemarin keluhan yang punyanya Itu saat Di turunan ya Dia gak bisa Pengeremannya gak bisa maksimal Makanya dia buru-buru minta ganti Kemarin cerita habis dari Lembang dari Bandung Di turunan yang curam Dia mengeluhkan di pengereman yang tidak ada Cengkeramannya sama sekali Jadi dia takut Dan minta diganti juga ini Oke ya bro Jadi kelihatan banget ini Untuk hasil pengeremannya Tinggal separuh Berarti ini 2 cm lah ya Yang bisa Apa Bekerja untuk pengereman Harusnya ini sampai Minimal sampai segini ya Tidak ada sisa Ini kan Banyak sekali ini Yang kebuang Yang tidak ada Sentuhan dengan Kampas krem Oke ya bro Untuk pembongkarannya Nanti kita Lihat Barang-barang Oke bro Ini karena Sekalian mau ganti Kampas krem Jadi jangan lupa Ini Baut yang ini Dilepas dulu Kalibernya ya bro Yang Ukuran 14 Itu dilepas dulu Biar nanti Pengantiannya Lebih cepat Oke bro Ini Baut ini Dilepas dulu Karena Ada penggantian Kampas krem Nanti Soalnya ini Yang bekasnya Ini udah Udah Napak Ataupun Sudah Pasangannya Dengan Diskrik lama Jadi ini Udah gak rata Sebenernya Ini bisa diratain Pakai amplas Ya Cuman orangnya Udah beli yang baru Jadi ya Pasang aja Oke Berikutnya Ini Bricatnya Bricat Untuk Kalibernya Kita lepas Ini Bautnya 17 Bro Oke bro Ini Mungkin belum pernah dibuka Ya bro Jadi masih Keras Bro Saya Pergunakan Gunci shock 17 Ya Oke bro Oke bro Benarnya Pakai impact Juga kuat Cuman Saya Kasian Sama impact Ini impact Murahan Semua Sekedar Untuk membantu Kecil-kecilan Aja Yang Udah Lumayan Enak Ataupun Udah Kendor Oke Ini Bricat Udah Terlepas Nah Sekarang Kita tinggal Melepas Mau Mur Di dalam Ini Bro Ini Ada Mur Ukuran 32 Ya bro Ini Bisa Dilepas Ininya Apa ya Laharnya Turunin Di bawah Ataupun Tetap Di mobil Saja Seperti ini Nanti Kita Coba Ya Oke Karena Ini Ada Penggantian Terot Terot Jadi Saya Lepas Dulu Oke Jangan Lupa Ini Semburkan Dulu Ya Biar Nanti Udah Tinggal Lepas Saja Oke Ini Tirot Ini Sekalian Ganti Jadi Sekalian Kita Lepas Oke 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 Ini Ada Tutupnya Kita Buka Dulu Ini Murnya Ada Di Dalam Sini Di Belakang Posisinya Di Belakang Beda Dengan Avanza Yang Old Itu Murnya Di Depan Di Luar Maksudnya Jadi Lebih Cepat Untuk Pembuarannya Kalau Ini Agak Lepas Ini Modalnya Seperti Yang Avanza New All New Sudah Mulai Seperti Ini Sampai Sekarang Dan Juga Mobil-Obil Cherry Futura Yang Dulu Dulu Sudah Di Belakang Ini Posisi Bautnya Sudah Di Paling Belakang Oke Bisa Kelihatan Ya Disini Murnya Ukuran 32 Ini Kita Lepas Dulu Baru Nanti Bisa Keluar Oke Bro Untuk Menahan Saat Kita Melepas Kemur Yang Di Dalam Sini Kita Harus Pergunakan Alat Tahanan Ya Boleh Dengan Apa Saja Yang Menting Kita Bisa Menahan Ini Saya Pakai Bekas Per Aja Kasih Lobang Dua Seperti Ini Lobang Dua Ini Untuk Nah Karena Kalau Tidak Ditahan Kita Susah Untuk Membuka Amurnya Ini Bautnya Agak Kencang Bro Baut Besar Kurangnya Kurangnya 32 Bro Oke Langsung Saja Dari Sini Untuk Bautnya Disini Ya Oke Kita Lepas Saja Ini Agak Lumayan Bro Mungkin Torses Sini Sekitar 300 Nm Ya Nah Ini Bro Seperti Ini Aja Nah Kalau Sudah Kena Seperti Ini Sudah Enak Untuk Dilepas Oke Dilepas Con Hai bro untuk cara mengeluarkan ininya distriknya dan berikut asnya kita kasih aja besoknya di sini baru kita keluarkan ya Bro lebih sambil kita ngeluar mur kita keluarin juga asnya bro ini dipalukin bro 32 bro oke sekarang tinggal melepas power diskriknya ukuran 14 hai 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 oke bro lima baut ya untuk pengikat diskriknya nih kelihatan banget ya terkarat karena ini agak macet kita keluarkan pakai pahat dulu ya bro terlepas seperti ini bro dan ini yang barunya ya terima kasih selamat menikmati 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 apabila